Keunggulan Al-Quran Sutra Karya Seniman Afganistan Al-Quran berbahan kain sutra ini dibuat oleh para seniman di Afganistan, negara yang memang dikenal dengan kerajinan kaligrafi tradisionalnya sejak ratusan tahun lalu. Setiap lembar dari total 610 halaman Al-Quran ini dibuat menggunakan tangan. Pengerjaannya memakan waktu 2 tahun, melibatkan 38 seniman kaligrafi dan miniatur. Sebagian besar dari para seniman dilatih di Yayasan Turquoise Mountain, yayasan milik Inggris yang berkedudukan di Kabul. Selain kain sutra sebagai halamannya, Al-Quran ini juga menggunakan kulit kambing. Tak heran jika bobot kitab suci ini mencapai 8,6 kilogram. Nilainya pun wow, antara 1,4 miliar sampai 2,8 miliar rupiah. Namun, para seniman menyebut Al-Quran ini merupakan karya yang tak ternilai hasilnya. Tidak bisa dibandingkan dengan uang. Selain itu, proses pembuatannya melibatkan kreativitas seni tinggi. Seniman kaligrafi, Hajiwa Komarudin Citi dan para muridnya menulis setiap ayat di halaman menggunakan sebuah bambu butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikan setiap halaman. Bahkan, terkadang lebih jika terdapat kesalahan. Seniman menggunakan tulisan model Naskih menggantikan Hufi. Tulisan model Naskih adalah sebuah mode kaligrafi yang dikembangkan sejak awal Islam yang lebih mudah dibaca dan ditulis. Pembuatan hiasan di sekeliling tulisan atau dikenal dengan iluminasi juga membutuhkan waktu lama. Setiap hiasan halaman bisa membutuhkan waktu lebih dari sepekan. Sementara itu, untuk tintanya, para seniman menggunakan bahan alami, termasuk bubuk mineral. Warna emas dan perunggu untuk memberikan kesan khas dinasti timurit yang berkuasa pada abad ke-15 dan ke-16 di Herat. Para seniman dan yayasan turkois monten berharap Al-Quran Sutra ini bisa memancing seniman lain, untuk membuat karya serupa yang terbuat dari tangan. Karya seni yang tak ternilai hasilnya, yang tidak bisa dibandingkan dengan uang, yang proses pembuatannya juga melibatkan kreativitas seni yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!